Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Station Closing. Pemerintah China memperlakukan batasan baru terkait ekspor teknologi kecerdasan buatan atau AI. Hal ini berpotensi menghambat, bahkan menggagalkan upaya penguasaan operasional TikTok di Amerika Serikat oleh pemerintah Amerika. Bidinx tidak bisa menjual TikTok tanpa persetujuan pemerintah China. Ini artinya upaya pemerintah Amerika Serikat untuk menguasai TikTok yang beroperasi di Amerika Serikat akan tertunda. Sejauh pemerintah China tidak menyetujui langkah tersebut, pemerintah China memperlakukan langkah tersebut di bawah batasan baru terkait ekspor teknologi kecerdasan buatan atau AI. Seperti pengenalan teks dan ucapan serta teknologi yang menganalisis data untuk membuat rekomendasi konten yang dipersonalisasi. Batasan itu ditambahkan ke daftar revisi produk pengawasan ekspor yang diterbitkan di situs web Kementerian Perdagangan pada 28 Agustus. Cui Fan, pakar perdagangan dan profesor di Universitas Bisnis Internasional dan Ekonomi Beijing, secara terpisah dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg mengatakan, Aturan yang direvisi akan mencakup transfer lintas batas teknologi yang dibatasi, bahkan untuk perusahaan yang sama, sementara dampak dan konsekuensi dari kegagalan untuk membuat pengajuan yang sesuai akan sangat berbeda jika bisnis internasional dipisahkan. Teknologi yang terkait dengan drone beran beberapa metode dan prosedur rekayasa genetika juga ditambahkan ke daftar kendali ekspor yang telah direvisi, sementara yang di area lain seperti peralatan medis dan telah dihapus. Ekspor teknologi mencakup berbagai transfer keluar dari China, termasuk melalui perdagangan, investasi, dan patent. Setiap ekspor teknologi yang dibatasi akan membutuhkan surat izin ekspor dari otoritas China, sebelum negosiasi dapat diadakan, sementara izin akhir diperlukan sebelum transfer terjadi. Berbagai sumber IDX Channel